Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membantah tudingan pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Kamis 22 Januari 2015. Melalui Deputi Pencegahan Johan Budi, lembaga anti-rasuah ini memastikan tidak ada pertemuan antara Ketua KPK Abraham Samad dengan pengurus elit Partai Banteng Moncong Putih. Dia membantah bahwa yang dituduhkan itu hanyalah fitnah. Kami menghibur kalau Pak Hasto CS itu punya bukti-bukti dan kemudian didilai, jangan rasa bukti juga. Didilai yang benar, ya kita akan tidak lanjutin. Dalam jumpa awak media di rumah cemara Menteng, Jakarta Pusat, Hasto menyingkap sepak terjang Abraham Samad menjelang pemilihan umum presiden 2014. Bahkan Samad di tuding sempat menyebut nama Budi Gunawan sebagai biang kegagalannya mendampingi Jokowi dalam pilpres. Ya, saya mengetahui itu karena saya telah menyadap sehingga penyebab dari proses beliau tidak ditetapkan sebagai calon wakil presiden karena Bapak Budi Gunawan. Serangan terhadap KPK Ken Gencar hari-hari ini setelah menyetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, Ketua KPK Abraham Samad mendapatkan perlawanan dari DPR, Polri, dan terakhir PDI Perjuangan.